Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi ini kelanjutan dari video saya yang sebelumnya yang part 1 peternak jangkri bagi pemula ini yang part 2 nya saya akan bagikan ini media dan peralatan mungkin dari teman-teman yang sudah menyaksikan video saya yang di part 1 mungkin tidak tahu media dan peralatannya dan ini saya akan tegikan bagi kalian yang belum tahu ya teman-teman saya perjelas lagi ini peternak jangkri bagi pemula dengan memanfaatkan perlengkapan yang ada di sekitar kita oke langsung saja kita simak videonya selengkapnya seperti ini oke teman-teman jadi perlengkapan sederhana yang saya gunakan untuk peternak jangkri yaitu saya menggunakan wadah toples toples ya nah keuntungannya kalau pada toples satu kita tidak perlu kasih lagban atau isolasi bagian atasnya agar jangkri tidak merampat karena karena dengan menggunakan toples otomatis ini kan permukaan atau dinding-dindingnya ini sudah ligin dia sudah tidak bisa merangkak naik teman-teman atau memanjat untuk keluar atau kabur nah lalu yang pertama toples itu mungkin teman-teman bisa menggunakan kardus atau langsung box dari triplek atau dari jangkri itu yang pertama untuk perlengkapannya yang kedua ini ini saya masih kurang bawaan dari saya beli jangkri merupakan apa ini tempat telur ada telur yang dari itu dari kertas dari kardus ini kayaknya ya ini jadi tempat telur ini untuk dia bersembunyi teman-teman jadi seperti ini jadi untuk tempat dia bersembunyi nah itu yang kedua nah aslinya cuma itu saja kalau teman-teman menggunakan kardus atau papan kayu maka di bawah di bawahnya harus dilakban dulu atau dilapisin apa karena dia lembab pasti lembab nanti teman-teman terus ini yang bagian atas ini mungkin 5 cm atau 10 cm dari permukaan atas harus dilakban berputar melikari tempatnya wadahnya biar dia kalau manjat tidak sampai keluar kepleset jatuh lagi gitu dan ijin nah itu tadi jika menggunakan kardus atau papan kayu teman-teman jadi perlengkapannya itu saja terus kain penutup kain penutup saya menggunakan apa ya ini kain yang tipis ya kalau bisa sih kain kelambu yang ada rongga-rongganya itu kita tutup nanti tujuannya apa dia udara akan tetap keluar ya kalau ada rongganya tujuannya menghindari dari predator predator jangkrik tersebut itu sendiri sedangkan predator jangkrik kan cicak jadi menghindari agar cicak tidak masuk ke tempat kita membudilikan jangkrik teman-teman itu yang selanjutnya untuk wadahnya ini saya persiapan ini untuk memisahkan antara jangkrik petina juga jangkrik jantan biar dia tidak kawin terlebih dahulu dan nanti kita sebenarnya ini sudah bisa untuk tempat budidaya ini nanti tinggal diberi itu tadi tempat telur juga digabung antara jantan dan petina sampai proses penerung atau bertelurnya nanti untuk proses bertelurnya kita saya mau kasih tahu tempatnya dia bertelur nanti saya kasih tahu di video saya selanjutnya oke itu tadi perlengkapannya saya selanjutnya yaitu pakan pakan disini saya menggunakan ini daun singkong dan ini bisa dijumpai di pekarangan rumah atau punya tetangga atau mungkin alternatif lain daun papaya juga bisa daun krokot rumput-rumputan itu juga bisa teman-teman ini buat pakan jadi ini langsung saja ini kita kasih disini langsung saja kita berikan disini untuk pakan dia langsung saja kita berikan ini saya beri cukup dua ini kita kontrol sampai dia habis kalau menyesuaikan jumlahnya kalau jangkriknya banyak diberi agak banyak kalau sedikit sedikit saja biar tidak jadi kotoran teman-teman nah untuk minumnya jangkrik juga butuh minum seperti kita manusia bukan hanya makan saja untuk minumnya saya pakai ini pelepah bisang bukan pelepah sih getup bisang jadi kita belah jadi dua ini karena apa dia banyak mengandung air ini sudah saya cuci ya ini banyak mengandung air kita kita tinggal letakkan saja disini ini terlalu panjang jadi saya patahkan dulu kita kita letakkan disini untuk minumnya dia sekali lagi menyesuaikan jumlahnya kalau jangkriknya banyak ya dibayakan banyak oke kita letakkan disini biar dia minum kalau jangkriknya banyak mungkin tiap hari harus diganti karena akan cepat lebih siap kalau sedikit bisa beberapa hari tergantung jumpa sampai ini saya kasih tiga untuk minum saya kasih tiga terus yang untuk pisahan induan untuk bakal indukan nanti ini untuk bakal indukan kita juga kasih makan jangan dibiarkan saja kita juga kasih makan sesuai jumlah kalau banyak ya kasih banyak kalau dicukupkan saja cuma saya kasih tiga leheh empat minumnya saya kasih satu kita taruh sini saja ini seharusnya kalau kalau buat timbukkan ini juga dikasih tempat telurnya itu teman-teman tetap sembunyi tapi ini belum saya belum ada lagi buat nantilah nanti saya kasih nah terus ini yang untuk jantan jantan juga kita makan jantan 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 cuma tiga jadi ini saya kasih makan sedikit saja untuk minumnya juga saya beri satu saja oke seperti ini ya oke jadi itu tadi sebenarnya perlengkapannya cukup simple cukup mudah ya yang dibutuhkan untuk peternak canggih bagi pemula ini kan ada di sekitar kita ya perlengkapannya seperti toples terus daun pisang terus tempat telur kalau tempat telur itu yang mungkin kita harus beli ya tapi kalau teman-teman beli jantan biasanya sudah dikasih sendiri oleh tempat jantan juga makanannya kan ada di sekitar kita seperti daun lepaya daun singkong terus lepah pisang seperti itu teman-teman terus untuk makanannya sebenarnya kan ini kan campur ada jantan kecil juga yang besar yang kecil ini sebenarnya masih makan pur pur ayam yang sudah dibeli terhalus berhubung saya belum ada pur ayam jadi ini belum saya kasih untuk besok ini saya kasih terima kasih itu tadi video part 2 nya beternak cantik bagi pemula dengan memanfaatkan perlengkapannya dari sekitar kita mari sama-sama kita belajar ya teman-teman saya juga belajar mudah-mudahan berhasil oke terima kasih sudah menyaksikan tunggu part selanjutnya atau mungkin nanti saya kasih selanjutnya dana peternak yang klik oke terima kasih jangan lupa like subscribe juga share videonya jika merasa bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati